Halo semuanya, kembali lagi bersama TKS Otomotif Guys, kita di minggu siang ini lagi ada di daerah Bekasi, Sumarekon Lagi ngerjain harier mesin 2AZ Ada suara kasar di mesin pada saat awal mesin hidup AC on, masuk air atau D Coba bang, masuk air Kita dengerin suara mesinnya Tuh, kalau digas bunyi D, coba bang Gas Kok gak mau yang bunyi terus? Lagi coba cari bang Ini indikasinya dari balancer, sob guys Lagi air lagi Nah, ini nih Lagi, dek AC off coba bang Kalau AC off, suaranya hilang guys Karena gak ada beban dari kompresor Jadi ini kita udah cek tadi Indikasi dari balancer, sob Bunyi kernya ini Nah, dari gejalanya Menurut keterangan pemilik kendaraan Kalau abis dibawa jalan Mesin udah panas Itu bunyinya hilang guys Itu memang ciri khas balancer sub Kalau udah aus atau oblak Gejalanya seperti itu Pada saat mesin dingin Dia bunyi Di mesin Tapi ketika mesin sudah panas Beberapa suara mesin itu ada yang Sampai hilang Atau ada yang berkurang Suara kasarnya Oke, kita mau eksekusi untuk Penggantian balancer sub Kita mau turunin balancer sub Kita cek kondisi balancer sub Yang lama Oke guys Posisi mesin Sudah kita set Di posisi top Tujuh akan pas di 0 Sekarang kita mau turunin panci oli Sampai jumpa 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 silam ulang bersih apa turun ambil panci itu disitu selamat menikmati 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 tercatam Bosing udah Metal Mas Tadi mana yang gak berkasih Momen 90 Momen 90 Gasket strainer Dia nelpon lagi 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 Sedang enakkan Begitu gak Lagi Busa lagi yang sebelah sini Tempek dulu Ini yang mana Oke guys Alhamdulillah Untuk penggantian balancer Kita udah selesai kerjakan Nah sekarang kita mau denger ulang suara mesinnya Setelah ganti balancer shaft Yuk bang starten Mesin sudah hidup Kita simulasikan seperti di awal AC on Masuk air atau D Ini AC udah on Masuk air Nah ini udah air Gas Oke sekarang di gas Udah gak ada bunyi Kerrk Ini ada getaran dari filter udara nih Gak ada bautnya Gas Gas lagi Oke 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 Udah gak ada bunyi Kerrk Tadi di awal kan Di gas aja bunyi Kerrk Netral Masuk air Oke Udah gak ada bunyi kasar guys Gas Gas Oke Pakai netral dulu bang Dari samping Coba kita denger dari samping Masuk air Gas Gas lagi AC off Air lagi Oke Sudah sembuh guys Alhamdulillah Suara kasarnya Udah gak ada Udah sembuh bang Aman Tapi filter udara itu Gak ada bautnya Iya Ntar Filter udara Ntar dikasih baut Apa Di ini aja Nanti kita Repair nih Kalau gak baut Dikasih Inculok Untuk suara kasar Di awal tadi Udah hilang Itu penyebabnya Dari balancer shaft Yang sudah oblak Setelah balancer shaftnya Diganti Alhamdulillah Suara mesinnya Udah kembali normal Digas pun Udah gak ada bunyi Memang penyakitnya Harrier Cambry Alphard Velfire Estima Previa Penguat Yang pake mesin 2Z Itu Kalau kilometer udah tinggi Usia kendaraan Di atas 5 tahun Kilometer Di atas 80 ribu Kemungkinan besar Balancer shaftnya Sudah oblak Karena usia Dari part tersebut Oke kita rapi-rapi Dulu guys Pasang ban Momen Oke guys Alhamdulillah Pengarjuan kita Sudah selesai Untuk penggantian Balancer shaft Di mobil Toyota Harrier Mesin 2AZ FE Suara kasar Di awalnya Sudah hilang Dan penyebabnya Itu adalah Balancer shaft Yang sudah oblak Buat rekan-rekan Apabila mengurut KWS Service Pengarjuan GR Penggantian balancer shaft Bisa hubungi Nomor kita Di deskripsi Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Nyalakan lonceng Dan notifikasinya Untuk mendapatkan Video-video menarik Dan informatif lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenapa bang?